Sendiri itu bukan berarti kesepian, jadikan motivasi untuk melangkah ke depan. Sendiri dengan kesedihan sulit untuk bangkit dan berkembang dari masalah yang dihadapi. Sendiri itu berarti kebebasan yang memberi ruang untuk bebas menentukan tujuan dan impian. Bebas dari memikirkan orang lain yang dapat menghambat perkembangan. Saat kita ditinggalkan, jangan biarkan kesedihan menghampiri. Kebersamaan itu memang indah, namun kesendirian tidak selalu menyakitkan. Karena saat sendiri akan membawa kepada diri sendiri untuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, tidak bergantung kepada orang lain. Dengan kesendirian dapat menemukan ketenangan dan kedamaian, serta dapat bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Hanya orang-orang yang tidak pernah membuka pintu hatinya untuk orang lain yang akan hidup dalam kesedihan dan kesepian. Walau dia berada pada saat keramaian, Lebih baik dia menyendiri bukan dengan alasan antisosial, tapi dalam rangka menemukan dirinya yang hilang karena selalu mencari penghargaan di luar dirinya sendiri. Dengan kesendirian akan membuat kita berpikir tentang apa yang belum dan apa yang harus dimiliki saat ini. Hargailah kesendirian, syukuri kebersamaan, karena hidup ini hanya seluas apa yang kita pikirkan. Sendiri itu saat yang tepat untuk lebih realistis tentang apa yang terjadi menimpa hidup. Sendiri itu waktu ekstra untuk rehat sejenak dari keramaian dan hirup pikupnya kehidupan. Dengan kesendirian, waktu yang tepat bermunajat dan beribadah serta berkomunikasi dengan sang maha berkehendak untuk meminta pertolongan agar keluar dari permasalahan pelik yang dihadapi. Kesendirian juga bukan suatu bentuk arogansi sikap tidak butuh pertolongan orang lain, melainkan bentuk pendewasaan diri agar lebih tenang dan rileks dalam menghadapi setiap permasalahan. Karena sendiri itu sebuah konsep, membuat pemikiran lebih fokus dan rampil, serta bersikap dan bertindak tandu. Sendiri itu juga suatu proses pendewasaan seseorang sehingga dapat memaknai adanya kehadiran lain di dalam hidupnya selain keramaian. Karena dapat menemukan jati diri yang belum pernah ditemui selama ini, bahkan akan mampu menemukan kemahabesaran Tuhan. Sendiri bukan berarti tidak bahagia, malah banyak yang sudah bersama tapi hidup dalam kesepian. Karena mereka melangkah bersama beriringan namun hati mereka entah di mana berdirinya. Terkadang terucap kata, lebih baik sendiri daripada bersama tapi membuat hidup seperti sendirian. Saat merasa sedih, kita butuh kesendirian. Tapi jangan jadikan kesendirian membuat kita bersedih. Ini tidak berguna. Sendiri itu bebas. Pada saat tertentu harus bebas dari kesendirian dengan memulai hidup untuk masa depan. Kesendirian bisa membuat kekuatan untuk menjalani hidup. Tapi untuk menjadi orang yang kuat juga butuh kebersamaan. Biarlah bahagia sendirian daripada terhina dalam kebersamaan. Bersama orang-orang yang hatinya tidak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!